Dan saat ini pemirsa memang armada dari TNI Angkatan Udara yang mengangkut ataupun juga membawa bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi ini tengah dinantikan kehadirannya juga sudah ada dari pantauan kami. Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur atau PJ Gubernur Provinsi Kalimantan Timur bersama dengan unsur Forkopimda lainnya termasuk juga saat ini tengah bersiap-siap Purna Paski Braka Kalimantan Timur tahun 2023 yang juga nanti akan disambut kehadirannya oleh Duta Wisata Kalimantan Timur, Duta Budaya Kalimantan Timur, dan dari unsur pengamanan. Inilah pemirsa sudah kami nantikan begitu kehadiran dari armada TNI Angkatan Udara yang kemudian mengangkut bendera merah putih dan juga duplikat naskah teks proklamasi tahun 2023. Ke Ibu Kota Nusantara Saat ini kita sudah menyaksikan, Anda tengah melihat di layar kaca Anda, Kacina Ozohra, pembawa bendera dari Purna Paski Braka asal Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan Keila Azahra Purnama dari Provinsi Sumatera Selatan, yang membawa teks proklamasi tengah menuruni tangga pesawat dan disambut oleh 38 orang Purna Paski Braka Provinsi Kalimantan Timur, 6 orang Pasukan Kehormatan, 24 orang Duta Budaya Provinsi Kalimantan Timur, dan nanti bersiap akan disambut oleh Tarian Rebana. Dan saat ini pemirsa adalah Tarian Rebana yang melakukan penyambutan, dan di tengah-tengah kami juga saat ini sudah ada PJ Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Akmal Malik bersama dengan Kapolda Kalimantan Timur, Pangdam Namula Warman, dan seluruh unsur Korko Pimda lainnya. Sebelumnya saudara juga sudah dikirap bendera ini, armada yang akan membawa ke ibu kota Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur. Dan ini sudah ada belasan alutsista tempur yang juga disebar di beberapa titik strategis di Nusantara untuk pengamanan. Ada 3 tank tempur harimau, kemudian juga 7 rantis komodo, dan 6 meriam, berasal dari berbagai satuan di bawah Komando Kodam 6 Mula Warman, serta juga 16 alutsista yang mulai dimobilisasi. Nantinya bendera ini juga akan diserahkan kepada Naila Aulita Alkubra Sinapoi, punna paski beraka tahun 2023 asal Provinsi Banten, dan untuk teks proklamasi akan diserahkan kepada Lili Indriani Suparman Wenda, dari Provinsi Papua Pegunungan yang nantinya siap melakukan kirap dari Bandara Sampinggan Balikpapan menuju ke Istana Negara di ibu kota Nusantara. Rute Kirap sendiri setelah tiba di Balikpapan, ini dilanjutkan ke ibu kota Nusantara, melalui jalur tol IKN yang kemudian sudah dibuka untuk mendukung aksesibilitas dalam rangkaian pelaksanaan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, termasuk yang saat ini tengah dilakukan, yaitu Kirap Bendera Merah Putih dan Naskah Teks Proklamasi.